Mengaku sebagai calo penerimaan anggota Polri, dua perempuan diringkus aparat satres krim Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Modus pelaku menjanjikan korban bisa jadi anggota Polri tanpa tes dan langsung masuk pendidikan dengan menyator uang 50 juta rupiah. Aksi dua perempuan muda ini sungguh nekat. Warga Malang dan Surabaya ini diduga melakukan penipuan pada korban berinisial AR. Warga Bojonegoro, Jawa Timur. Keduanya melakukan penipuan dengan menjanjikan bisa jadi anggota Polri. Syaratnya harus menyetor uang sebanyak 52 juta rupiah. Setelah uang disetor, korban mendapat kabar dari tersangka, gugur dari seleksi. Korban mengenal kedua tersangka saat melamar kerja di tempat kerja salah satu tersangka berinisial F di Surabaya. Namun setelah membayar 52 juta, ternyata korban tidak menjadi anggota Polri. Untuk pasal yang dikenakan seperti tadi, 378-372 dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kita berharap penerimaan Polri itu sistemnya sudah terbuka, sudah transparan penilaiannya. Semua dilakukan di kolda, jadi masyarakat tinggal menyiapkan diri. Jangan lagi terpujuk, terpercaya walaupun itu dari lingkungan Polri sendiri maupun dari orang luar untuk bisa menyakinkan dengan membayar dia bisa menjadi anggota Polri. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews.